selamat siang rekan analisa jkse selamat berjumpa kembali dengan saya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham BKSL atas request soal heb saya Bistro Hendra baik mari kita mulai dengan Elliot web biasanya saya memulai dengan petern ya tapi kali ini di BKSL saya tidak memulai dengan petern petern apa cuy begini mau di peternin ngeri kali ini gerakannya maka kita akan langsung masuk ke Elliot webnya jika kita lihat Elliot webnya maka BKSL ini berada di web satu yang panjang ya dimana sebelumnya oh web 2 maksudnya web 2 harusnya ini karena web satunya sudah selesai dia dia mau ke arah web 3 ya tapi sideway nih karena ada ya mungkin maybe something yang kita nggak tahu apa ini ya mungkin karena news LK yang jelek atau apa yang kita kagak ngerti kenapa terjadi massive tip selling di saham ini hingga dia bisa piknik ini ke bikini batem ya nih elet web yang pendek dan ini yang panjang 12 mantap sekali koreksinya ini bikin sakit jantung ini lalu sideway nanti menarik kalau kita bahas pibo klasternya di saham ini selanjutnya kita bahas RSI yang 14 relatif strength indexnya yang akan yang saya gunakan sini adalah 14 dan kalau kita lihat di sini berada di bottom level ya Oh bottom level entahlah dia mau di perjen bawah apa kagak ini seperti ini ya sudah dibawa dan seharusnya baik sekali untuk di koleksi jika signalnya seperti ini tapi 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 di saham ini ya kita sudah lihat pergerakannya di minggu-minggu kemarin ya ada baiknya sih kita wetting ya dan menunggu signal untuk apa signal yang baik untuk koleksi stok 8833 nya juga dibuat sideway panjang sekali seperti ini abnormal nih bahwasannya mengkonfirmasi dia berada di bottom level dia sudah terjadi kejenuhan jual ya kan walaupun terjadi golden cross disini tapi kita butuh signal-signal yang lainnya untuk memutuskan beli soal ema wah ema untuk apa namanya eksponensi eksponensial moving average nya disini mengerikan sekali dia jauh ya untuk mengejar ema-ema utamanya seperti ema 13 26 dan 53 ini sangat sangat jauh ya nah selanjutnya kita bahas tentang Fibo Cluster di Fibo Cluster ini menarik kalau kita lihat di sini kemarin sempat dia 106 atau 107 ini adalah Cluster yang sangat kuat sekali ya eh dulu saya pernah berputar-putar aja di di apa namanya di angka ini lalu saya pernah koleksi juga saat ini berputar-putar aja yang bikin mules juga di Cluster ini kemarin pun sempat dia menembus menjebol hingga berapa tuh 105 ya 105 104 hanya dia balik lagi karena memang 106 107 ini adalah Cluster yang sangat kuat seharusnya jika memang tidak ada sesuatu yang membuat saham ini jatuh kita harusnya bisa beli di 107 ini sangat bagus sekali ini untuk beli ini 107 namun namun tetap kita harus cek bandermologinya Mari kita mulai bandermologi saya sudah mencoba menghitung bandermologi di saham ini sejak 11 November 2018 ya sejak 2000 November nah disini nih 2000 November Hai sejak 11 November nah disini nah disini nah disini nih ketika dia pertama kali naik ya maka kita bisa melihat disini ini 2018 2018 ya sebelas 11 November 2018 11 November 2018 11 November 2018 kita bisa lihat disini IF broker IF dan KZ sangat masih masif sekali dia beli ya hingga saat ini sampai 7 juta lot tapi lawannya ID dia menjual juga hingga 7 juta lot dan CP ini disini 7 juta lot berarti ya ID ini bahkan sampai sekarang pun dia masih 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 jualan ya mari kita tarik lagi pas sejak dia turun ya selesai apa di perjen di perjen atas itu berada di tanggal 25 25.02 disini ya tanggal 25.02 nih mulai dia banting harga dalem ini ya ID 25 tuh kita lihat dia masih net sale ya 7 juta masih ada di sisa volume sekitar 1 juta 100 sementara YP nah disini masih bayi di 1 juta ya jauh sekali ini dengan dengan apa namanya dengan apa yang sudah apa ID jual ya pantas saja saham ini jatuh tersungkur ke bikini bottom ya maka setelah kita melihat mandarmologi ini saya bisa mengambil kesimpulan untuk saham ini ada baiknya kita bisa beli di 106 atau 107 akan tetapi kita harus menunggu dulu ID habis barang ya dan kalau kita lihat dia masih punya sekitar 1 juta dia masih punya sekitar 1 juta lot lagi ya sangat banyak dan saya juga nggak tahu apakah setelah 1 juta lot ini dia masih masih apa namanya masih masih ada barang lagi atau tidak karena saya juga nggak bisa deteksinya bisa saja dia juga melakukannya di pasar nego kan yang kita kita apa yang kita tidak bisa trace ya demikian mungkin apa namanya kesimpulan dari saya tentang BKSL ada bagusnya kita buy di 106 dan 107 menunggu ID selesai jualan terima kasih terima kasih terima kasih